Intro Masih dengan Elhan Jakaria dari pemimpin masa depan Youtube Channel Pandemi COVID-19 belum tuntat Namun itu bukan berarti generasi muda harus berhenti berkarya dan berinovasi Ada cara, ada pola yang bisa kita lakukan Salah satunya dengan tegakan 3M Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Dengan adanya Pandemi COVID-19 ini, kita semua juga tidak boleh melupakan permasalahan penyalahgunaan narkoba Dengan adanya Pandemi COVID-19 ini, kita semua juga tidak boleh melupakan permasalahan penyalahgunaan narkoba Peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mengancam negara Indonesia Oleh karena itu, kejahatan ini harus ditangani secara insentif melalui dukungan dan partisipasi Serta kolaborasi aktif segala lini lepesan masyarakat, termasuk Youtuber Sebagaimana kita dengungkan dalam tema Hari Anti-Narkotika Internasional Tahun 2020 yang lalu Serta mengajak para pegiat PM4GN agar tetap aktif, guna menekan angka kematian dan penyalahgunaan serta peredaran narkoba Saya yakin, kita akan mampu mengatasi tentangan mengurangi penyebaran dan konsumsi narkoba dengan program-program kreatif dan inovatif Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha Dr. Insinyur Muhammad Samuel Widono MM Menegaskan betapa pentingnya penjagaan narkoba, terutama buat generasi milenial Agar memperhatikan lingkungan sekitar dan jangan coba dekat-dekat dengan narkoba Terkait narkoba yang merajarelah ke anak-anak muda sekarang Saya himbaw kepada anak-anak muda, milenial di seluruh Indonesia Kalian menjauhi narkoba dari pergaulan Anda, ataupun dari aktivitas Anda Saya harapkan kepada pemuda, para milenial ini Karena kalianlah generasi ke depan yang memimpin bangsa ini Dan satu narasumber matan peguna narkoba, Joe Menghimbau juga untuk generasi muda, agar jangan coba-coba dan jangan dekat-dekat narkoba Itu sangat berbahaya Katanya dulu sempat narkoba ya terjerat ya? Benar, saya benar dulu pada tahun 2002 pernah terjerat kasus narkoba Sepat nyandu gak waktu itu? Hah? Sepat nyandu gak? Sepat nyandu cuma 2 tahun Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, hidayah dari Allah Alhamdulillah saya bisa berhenti totalitas dari yang namanya narkoba Sekarang sudah tidak ini lagi? Alhamdulillah udah enggak Karena saya tahu bahayanya kayak gimana Ibaratkan batu es kalau dikena air, itu akan bolong jantung kita Seperti narkoba dimasukkan ke dalam daging, itu akan bolong sebuah daging itu Bagaimana dengan nasib bangsa, anak muda, dan negara kita kalau kita mendekati narkoba Dulu yang dipakai apa mas? Sabun Dan kalian tidak boleh terpengaruh oleh narkoba Ingat itu, ingat itu Para pemuda melenai, andalah yang akan memegang tampu pimpinan negeri ini Kalau bukan kalian semuanya atau siapapun Saya harapkan jangan anak-anak muda ini menjadi pasar kalian narkoba Saya harapkan itu dan padat para pemuda harus benar-benar Harus punya integritas untuk bangsa dan negara Karena kalianlah yang mempunyai negara ini Buat generasi muda jangan sekali-sekali mendekati Ataupun setitik mendekati narkoba Karena bahayanya sangat fatal Dan akan menghancurkan Bukan menghancurkan badan kita Tetapi bangsa kita akan hancur, rusak semuanya Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini LH Jakaria pemimpin masa depan youtube channel Mengajak semua subscriber dan generasi muda milenial Untuk katakan tidak pada narkoba Terima kasih sudah menonton!